selamat pagi jumpa lagi dengan saya volunteer channel kali ini kita mau ke petong riono dimana petong riono itu lokasinya di pegunungan di kabulatnya sungguh menajukan jadi kita perlu ustang bina bareng kali kita nanti mau mornang atau mau ke curug ke air terjun ini anak udah mulai persiapan udah mulai packing kita perlu banyak ini apa namanya bekal kita udah banyak bekal untuk dibawa kesana daripada kita ada beli jajan yang cukup lumayan mahal mungkin ya oh tak kira enggak karena di pedesaan biasanya jajan itu murah tapi gak masalah kita bawa bekal ya oke kira-kira bekalnya apa aja nih bu ada ikan bakar terus apa lagi ada sambal peti aduh nikmat sekali ya ini banyak ya oke ayo anak-anak pada naik ayo cepet sebelum kubur ke siangan guys sebelum kita berangkat ini kita sebelumnya saya sebelum kakak tua kita masukin dulu daripada nanti diambil emang-emang deh ini juga ada elang bondol juga kalau keluar elang bondol di luar gak apa-apa tapi kalau ini campur kuning ini aduh ya ini namanya jono ini kita kasih nama jono karena anak-anak seneng maksudnya janjon jadi kita panggil jono oke rumah dulu ya jangan natal ya oke pastikan rumah dalam kalian terkunci sebelum tinggal pergi ya jangan lupa 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 juga dikunci dan pastikan kunci yang pakai koden gak usah pakai kubok gak usah pakai kunci itu oke kita pergi dulu sampai jumpa lagi nanti salam kita udah mulai mau berangkat oke dengan bismillahirrohmanokim semoga selamat sampai tujuan di belakang ada-ada-ada percil-percil jilik nah itu Aira halo sampai jol ini nanti guys berjalan kurang lebih satu jam satu setengah jam ya jadi ke sana lokasinya wonderful full of kalungan halo oke hai hai itu Dini juga jajah hai hai selamat pagi semuanya pagi sahabat keluarga bulan dimanapun berada ada rencana weekend kali ini ya hari minggu saatnya guys buat jalan-jalan bersantir ya jangan cuma nonggrong di kamar doang ya kita kata-kata oke oke kali ini kami dari keluarga bulan ya mau trik kecil-kecilan yaitu di petung griono kabupaten pekalungan tetapnya kita kita mau di tempat wisata welo asri ya welo asri ini tempatnya sangat bagus ya sangat hingga karena apa namanya hutang itu masih perawan ya kemudian sungainya juga jernih dan yang ini dingin banget loh guys ini kita udah nyamperin rekan kita sahabat tulang ya langsung meluncur ke welo asri kecamatan petung griono kabupaten pekalungan jarak dari kota pekalungan kurang lebih ya satu jam satu setengah jam lah ya jalannya cukup terjal belak-belok jadi perlu hati-hati ya masuk ke petung griono natural heritage ya telah sampai di gerbang petung griono ini ya yang ada dua patung bambu runcing ya jadi kita langsung meluncur ke welo asri jalan berbelak-belok menanjak turunan jadi buat sahabat pulang perlu hati-hati ya di kanan kiri kita disajikan dengan berbagai macam ya spot-spot untuk foto menarik lah ya gak rugi kita jalan pelan-pelan sambil melihat kanan kiri tapi tetep hati-hati jangan sampai lengah karena kanan kiri adalah curang ampun DJ jaga keselamatan ya guys nah ini dia di kanan kita sudah ada energi kecil ya menarik sekali ini memang masyarakat petung griono memang mereka sangat kreatif ya warganya itu kanan kiri dibuat ya sejenis bangunan yang eksotis yang menarik untuk persuap foto oke akhirnya kita sudah sampai ini guys ya ini pintu gerbangnya di Welo Asri ya untuk agar tiket masuk ya orang dewasa 5.000 rupiah murah kan ya pasti murah lah ya kita mulai masuk guys nah ini dia sudah disampai Welo Asri ya tempatnya memang Asri memang sesuai namanya pohon-pohonnya juga masih gede-gede ya masih rindang di daunan ya di tengah hutan gitu lah guys ya jadi disini tuh menariknya gak cuman apa ya cuman sport-spot foto aja buat bersuap foto atau berselfie ya bagi muda-mudi yang kesini tapi juga ada river tubing ya juga ada kalau pas airnya lagi gede tapi di musim kemarau ini airnya enggak gak memain teras sih guys ya cukup lah buat renang gitu loh dan anak-anak pun juga bisa bermain di atas nah ini penampakan sungai yang di bawah nah ini biasa ibu-ibu nih guys ah foto foto melulu tidak ketinggalan di Welo Asri juga menyediakan tempat ibadah untuk mereka yang mau bedah untuk sholat ya kemudian warung-warung juga udah mulai banyak dan harganya tidak mahal seperti yang bilang tadi ini untuk lele aja sama tempe lalapan disini satu porsi sama nasi berapa tadi ya 8 ribu kan guys iya 8 ribu bener 8 ribu jadi murah kan enggak mahal dibilang saya yang tadi oke kita langsung turun aja kita mau renang kita mau kecipa-kecipuk di bawah ya guys ya kita turun kita menuruni banyak anak tangga ini lumayan capek ini kalau pas turun aduh terima kasih telah menurut di belok asri sepanjang sungainya itu banyak kubangan-kubangan yang bisa buat renang loh guys tidak cuman 12 tempat aja tapi banyak lihat itu Iya ya banyak sekali penambahan-penambakan banyak renang pohon yang rindang sekali pohon-pohon besar yang menakutkan kelihatannya ya tapi enggak apa-apa ini siang hari jadi ya jangan takutlah ya karena banyak orang di sini itu menambahkan banyak orang-orang pada mau renang ya tidak penyalan mikro penyelamat dari belok asri juga mendampingi bagi para perenang-perenang yang ya tak punya cedera atau yang gak bisa renang keceplung ya anak-anak udah mulai masuk ke sungai aduh jadi pengen langsung nyemplung nih guys padahal dingin katanya tuh senangnya lihat anak-anak padahal yang seperti ini setelah mereka sekolah minggu libur bisa menikmati bibir hiburannya ya anak-anak kita senang guys kacap yang mau nyemplung dikitnya tetep berani Gua Oke sweet work track Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!